Pendekar baju putih jilid 3. Bukit menjangan menjulang di depannya. Dia lalu berangkat ke sana dan setelah tiba di luar hutan dia terus menyusup memasuki hutan itu. Setelah tiba di tengah hutan, dia melihat sebuah pondok dan tiba-tiba terdengar tangis anak-anak dari belakang pondok. Cepat dia berlari ke sana dan melihat seorang pemuda sedang mengempit tubuh dua orang anak kecil, hendak dibawa masuk ke dalam pondok. Lepaskan anak-anak itu bentak cinpo menghadang pemuda itu agar jangan memasuki pondok. Dan dia terheran-heran melihat seorang pemuda berusia 20 tahunan yang wajahnya tampan sekali dan gagah, pakaiannya juga pesolek dan rapi, mengempit seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 7 tahun. Dua orang anak itu menangis ketakutan. Melihat tiba-tiba muncul seorang pemuda remaja di depannya dan membentaknya, pemuda itu terkejut dan terheran, lalu tersenyum dan dia melepaskan dua orang anak itu. Dua orang anak kecil itu agaknya menyadari bahwa pemuda remaja itu hendak menolong mereka, maka mereka berdua lalu berlari dan bersembunyi di belakang cinpo. Mau kau apakan dua orang anak itu bentak cinpo? Hendak kau berbunuh seperti tujuh orang anak yang lain? Ditegur demikian, pemuda tampan itu mengerutkan alisnya dan sinar matanya mencorong marah. Apakah hengkah seorang gila yang sudah bosan hidup? Mencampuri urusan kami. Mendengar ini, cinpo menjadi waspada. Agaknya pemuda ini tidak sendirian, dan tentu keadaan makin berbahaya. Tadi melihat care pemuda itu mengempit dua orang bocah sambil berlari menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi dan akan merupakan lawan tangguh, apalagi kalau masih ada temannya. Aku tidak hendak mencampuri urusan siapapun juga. Akan tetapi kalau ada siluman yang membunuhi anak-anak kecil entah untuk keperluan apa, aku harus menjegahnya. Jahanam, sombong amat engkau. Siapakah engkau? Jangan mati tanpa nama. Pemuda itu membusungkan dada. Engkau agaknya tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Aku adalah Kamsong Kui yang berjuluk Kang Siao Tai Hiap, pendekar besar suling baja. Hayo cepat pergi dan tinggalkan dua orang anak itu kalau engkau belum bosan hidup. Manusia yang sombong, pikir Chin Po. Akan tetapi agaknya kesombongannya bukan hanya bualan, melihat betapa tangan itu kini telah memegang sebatang suling yang mengkilat, agaknya baja itu disepuh perat. Sebatang suling yang panjangnya seperti pedang dan nampak indah. Sungguh cocok dengan orangnya yang tampan. Sayang ketampanan dan kegagahan pemuda ini agaknya palsu kalau benar dia yang membunuhi anak-anak itu. Kamsong Kui, namaku Sang Chin Po, dan aku tidak akan memusuhi siapapun juga. Akan tetapi aku minta engkau membebaskan dua orang anak ini. Mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa, engkau mau apakan mereka? Dan tujuh orang anak yang tewas dengan leher dan kepala berlubang itu, apakah itu perbuatanmu? Sang Chin Po, agaknya engkau seorang pemuda Kang O juga. Engkau tentu tahu bahwa tidak ada kematian tanpa sebab, dan tidak ada pembunuhan tanpa sebab. Guruku sedang mempelajari ilmu, maka membutuhkan anak-anak itu. Nah, aku sudah berterus terang, kalau engkau tetap menghalangiku, berarti engkau akan mati di sini. Sudah jelas aku menghalangi. Selama aku masih ada di sini, jangan harap engkau akan dapat membunuh dua orang bocah yang tidak berdosa ini. Pemuda tampan itu menjadi marah sekali. Keparat, engkau memang sudah bosan hidup dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu menyerang dengan hebatnya, menggunakan sulingnya yang mengkilap itu dipukulkan ke arah kepala Chin Po. Namun, Chin Po yang sudah siap dan tidak berani memandang rendah lawan, sudah mengelak dengan cepat ke samping dan kakinya mencuat dalam sebuah tendangan ke arah lambung lawan. Kam Song Kui yang berjuluk Kang Xiao Tai Hiap itu pun dapat mengelakkan diri dari tendangan itu dan menyerang lagi. Karena maklum bahwa lawannya lihai, Chin Po segera memainkan jurus-jurus dari ilmu silat Pat Jiu Sin Kun. Ilmu silat tangan kosong dari Pat Jiu Pak Sian ini memang hebat sekali. Terutama gerakan kedua tangan itu sedemikian. Cepatnya sehingga seolah tangan itu berubah menjadi delapan buah, sesuai dengan nama ilmunya, Pat Jiu Sin Kun, silat sakti tangan delapan. Dan Kam Song Kui terkejut bukan main, dia menjadi bingung melihat lawannya yang masih remaja itu bersilat sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu pundaknya terkena tamparan Chin Po, membuatnya terhuyung. Pada saat itu dari dalam pondok keluar seorang kakek berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi besar, bermuka hitam dan kepalanya bersorban seperti orang seik. Ada apakah, Song Kui tanya orang tua ini kepada pemuda bersuling itu, sambil memandang kepada Chin Po yang telah membuat lawannya terhuyung. Jahanam ini melarang Teo Chu membawa dua orang anak itu, suhu kata Song Kui sambil menunjuk ke arah dua orang anak yang bersembunyi di belakang Chin Po. Kiranya si sorban itu adalah guru Kam Song Kui, guru yang sedang mempelajari ilmu aneh yang mengorbankan banyak anak kecil. Heh, bocah gila, kau berani menghalangi kami berkata demikian, kakek itu lalu mencengkeram dengan tangan kanannya ke arah kepala Chin Po. Gerakan tangannya demikian cepatnya sehingga Chin Po terkejut dan cepat dia melompat ke belakang. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tangan itu mulur panjang dan tetap mengancam kepalanya dengan jari-jari tangan yang panjang itu membentuk cakar setan. Kalau kepalanya kena dicengkeram jari-jari itu, akan celakalah dia. Akan tetapi karena dia tidak dapat melompat lagi maka dia miringkan kepalanya dan mengangkat tangannya menangkis. Duk tangannya terpental dan cengkeraman itu mengenai pundaknya. Chin Po meronta akan tetapi sia-sia belaka, karena cengkeraman itu seperti cengkeraman baja kuatnya, dan sebuah jari tangan menotoknya, membuatnya tak mampu bergerak lagi. Akan tetapi tangan yang mencengkeram pundaknya itu kini lalu merabah-rabah, menekan sana sini dan kakek itu berseru, hebat. Anak ini memiliki tulang yang hebat, tubuh yang sehat sekali. Mendapatkan tulang sum-sumnya sama dengan mendapatkan tulang sum-sum selusin kanak-kanak. Ha, aku beruntung sekali mendapatkan dia. Sengkui, kini tidak perlu lagi engkau mencari anak kecil. Pemuda remaja ini saja sudah mencukupi kebutuhanku akan sum-sum tulang yang baik dan kuat. Dan kakek itu tertawa terbahak saking girangnya. Tentu saja Cimpu terkejut sekali dan bergidik angeri. Kiranya anak-anak yang mati itu diambil tulang sum-sumnya dan kini dia menjadi pengganti anak-anak itu. Akan diambil semua sam-sam dari tulangnya dan mungkin disedot semua darahnya. Dia benar-benar berhadapan dengan manusia yang lebih pantas disebut siluman atau iblis. Dia hendak mengerahkan tenaganya, namun sia-sia. Totokan itu sedemikian ampuhnya sehingga dia tidak mampu menggerakkan tangan kaki sama sekali. Tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi dual. Ada suara tawa lain yang menggetarkan tempat itu, seolah menandingi suara tawa guru Sengkui. Si sorban itu menjadi terkejut karena dari getaran suara tawa itu maklumlah dia bahwa ada orang pandai tertawa dan sengaja mengisi suara tawanya dengan KHI Kang sehingga mengandung getaran yang sedemikian hebatnya. Kakek bersorban itu adalah seorang datuk persilatan yang amat terkenal, terutama di dunia barat. Dia berjuluk si Tiantok Ong, Raja Racun Dunia Barat, seorang datuk sesat yang ditakuti orang. Kini dia terkejut mendengar suara tawa itu, maka jelaslah bahwa orang yang tertawa itu juga bukan orang sembarangan. Dan tahu-tahu di tempat itu telah muncul seorang kakek. Seorang kakek yang pendek kecil, nampaknya lemah saja, berusia 60 tahunan dan pakaiannya kebesaran sehingga kemedoran, seperti pakaian seorang pendeta dengan jubah berlengan lebar. Memang kakek ini bukan orang biasa. Kalau si Tiantok Ong merupakan seorang datuk dari barat, maka kakek kecil ini adalah seorang datuk dari selatan yang juga amat terkenal, berjuluk Namsan Sianjin, manusia dewa pegunungan selatan. Dan di sebelah kirinya berdiri seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun yang cantik manis dan gagah. Gadis ini adalah seorang di antara murid-muridnya yang bernama So Mei Ling. Dari kera kedua orang itu muncul di situ tanpa diketahui dan tahu-tahu telah berada di situ saja sudah dapat dimengerti betapa lihainya guru dan murid itu. Setidaknya mereka memiliki ginkang yang hebat sekali. Dan dari suara tawanya, juga Namsan Sianjin telah menunjukkan kekuatan Sienkangnya. Hahaha, kiranya Namsan Sianjin si kecil yang muncul di sini. Angin apa yang meniupmu dari selatan ke tempat kami ini, Sianjin? Angin baik yang meniupku ke sini, karena aku dapat memperingatkanmu akan tindakanmu yang keliru sama sekali dan akan membahayakan dirimu sendiri. Si Tian Tok Ong mengerutkan alisnya yang tebal hitam itu dan memandang dengan mata mencorong. Apa maksudmu? Ku maksudkan pemuda remaja itu. Jangan jadikan dia sebagai korbanmu, Tok Ong, kalau engkau ingin selamat. Kenapa? Apamukah pemuda ini bukan apa-apaku. Kalau bukan apa-apamu, lalu kenapa engkau melarangku? Tok Ong, apakah engkau tidak melihat ketika dia melawan muridmu tadi? Tidak, mengapa? Kalau engkau melihatnya, engkau akan tahu bahwa dia telah menggunakan jurus-jurus ilmu silat Pets Jiyu Sinkun. Ahaha, kau mau bilang bahwa dia itu murid Pets Jiyu Pak Sian? Begitulah kenyataannya. Aku tidak salah lihat, pemuda itu tentu murid Pets Jiyu Pak Sian. Kalau begitu, kenapa? Aku tidak takut kepada Pets Jiyu Pak Sian. Hahaha, hoho. Engkau tidak takut kepada Pets Jiyu Pak Sian, dia pun tidak takut kepadamu seperti juga aku tidak takut kepadamu. Ketahuilah, Pets Jiyu Pak Sian adalah sahabatku. Kalau aku melihat engkau hendak membunuh muridnya dan aku diam saja, sungguh aku merasa tidak enak kepadanya. Karena itu Tok Ong, engkau boleh membunuh berapapun orang anak aku tidak peduli karena itu urusanmu, Akan tetapi kau lihatlah mukaku, jangan bunuh murid Pets Jiyu Pak Sian dan bebaskanlah dia. Enak saja kau bicara. Aku mau membebaskan dia. Kalau engkau sanggup mengalahkan aku. Hihihaha. Apa sukarnya mengalahkanmu kakek kecil itu memainkan tongkat butut yang tadi di bawahnya. Majulah si Tian Tok Ong menantang dan raksasa hitam ini mengeluarkan sebatang pedangnya yang melengkung, berwarna hitam agaknya mengandung racun berbahaya. Hati-hati menghadapi tongkat wasiatku si kecil itu lalu mulai menyerang dan gerakannya hebat sekali. Tubuhnya seperti tidak berpijak kepada tanah, demikian tinggi ilmunya meringankan tubuh sehingga tahu-tahu seperti terbang saja dia sudah melayang ke atas dan menyerang raksasa itu dengan tongkatnya. Tongkat itu menusuk bertubi-tubi ke arah kedua matu si Tian Tok Ong sehingga raksasa bersorban ini terkejut bukan main. Cepat dia memutar pedangnya untuk menangkis, akan tetapi kakek itu sudah melayang ke belakangnya dan menotok punggungnya. Dia membalikan tubuh dan pedangnya membuat gulungan sinar hitam untuk melindungi seluruh tubuhnya. Harus diakui bahwa dalam hal kecepatan gerakan dan keringanan tubuh, dia kalah jauh dibandingkan datuk selatan ini. Mei Ling, bebaskan anak itu kata Nam San Sian Jin sambil terus menghujankan tusukan dan totokan kepada tubuh lawannya. So Mei Ling melompat ke dekat Chin Po. Melihat ini, Seng Kui hendak menghalangi akan tetapi Mei Ling sudah mencabut pedangnya dan menyerang Seng Kui. Seng Kui terkejut. Serangan itu bukan main cepatnya dan pedang itu bagaikan seekor burung walet saja. Seng Kui, ketika hendak ditangkis dengan sulingnya, sudah berubah arah membacok dari samping. Diserang gencar dengan cepat, Seng Kui terpaksa meloncat mundur dan kesempatan itu dipergunakan oleh Mei Ling untuk menotok Chin Po. Harus diketahui bahwa selain amat lihai dalam hal ginkeng, datuk selatan itu pun lihai dalam ilmu totok, maka muridnya pun lihai sehingga dalam dua kali totokan saja Chin Po telah berhasil dibebaskan dari totokan si Tian Tok Ong. Begitu dibebaskan, Chin Po membantu gadis itu mengeroyok Seng Kui yang menjadi kewalahan sekali. Menghadapi Seng Kui, Chin Po kembali memainkan pet Jiu Sin Kun dan Seng Kui sudah kewalahan, apalagi di situ terdapat gadis yang ilmu pedangnya amat cepat itu. Dia terdesak mundur. Si Tian Tok Ong, hentikan perlawanan ini, kalau tidak muridmu tentu akan celaka di tangan muridku dan pemuda murid Pet Jiu Pak Sian itu, kata Nam San Sian Jin. Agaknya si Tian Tok Ong tahu diri dan tahu akan bahaya yang mengancam muridnya, maka dia pun melompat mundur dan berseru, Seng Kui, lepaskan dia. Seng Kui juga melompat mundur dan guru dan murid itu kini hanya melihat saja ketika Nam San Sian Jin bersama dua orang muda itu pergi dari situ tanpa tergesa-gesa. Mereka maklum bahwa kalau pertandingan dilanjutkan, pihak mereka yang akan menderita kerugian. Biarpun si Tian Tok Ong belum tentu kalah oleh kakek kecil itu, akan tetapi muridnya tentu akan menderita kekalahan di keroyok dua orang muda yang lihai itu. Pula, kalau sampai kelak Nam San Sian Jin bersatu dengan Pet Jiu Pak Sian memusuhinya, si Tian Tok Ong merasa jerih juga. Lo Chiam Pua, saya Sang Chin Po mengaturkan terima kasih kepada Lo Chiam Pua, karena kalau tidak ditolong, saya tentu akan menderita kematian yang amat mengerikan di tangan iblis-iblis itu. Hahaha, kau bilang mereka itu iblis. Mereka bukan iblis, melainkan rajanya setan. Si Tian Tok Ong itu adalah datuk barat yang kejamnya melebih iblis. Dan engkau tidak usah berterima kasih kepadaku, orang muda. Katakan saja kepada gurumu, si botak Pet Jiu Pak Sian itu bahwa perhitungan di antara kami telah lunas. Dahulu pernah dia menolong seorang muridku yang akan terbunuh oleh Tung Hai Mo Ong. Kini aku menolong muridnya yang akan terbunuh oleh si Tian Tok Ong. Jadi sudah lunas, tidak ada lagi hutang-menghutang budi antara dia dan aku. Bahkan melihat engkau terpilih oleh si Tian Tok Ong untuk diambil sum-sum tulamu, aku menjadi tertarik. Kesinilah mendekat padaku. Chin Po menurut dan dia mendekati kakek Gauk tingginya hanya sepundaknya itu. Kakek itu seperti yang dilakukan si Tian Tok Ong tadi, merabah-rabah dan memencet-mencet bagian tubuhnya dan mengeluarkan decakan kagum. Pantas engkau dipilih oleh si Tian Tok Ong. Aku juga suka memilihmu, akan tetapi bukan untuk kuambil sum-sum tulamu, melainkan untuk kuajarkan beberapa ilmu silat karena engkau bertulang baik dan berbakat sekali. Bagaimana? Chin Po memang sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali kepada gurunya, Pat Jiu Pak Sian. Dia sudah memberontak terhadap pasukan KH Itan, kalau gurunya mendengar tentu akan marah sekali dan mungkin tidak akan mengampuninya. Maka, mendengar tawaran kakek kecil itu, yang memiliki murid demikian cantik dan yang telah menolongnya, dia merasa girang dan segera dia menjatuhkan diri berlutut. Kalau suhu berkenan mengambil murid Teo Chu, tentu Teo Chu merasa berterima kasih dan berbahagia sekali, katanya. Hahaha hoho, ingin ku lihat bagaimana muka Pat Jiu Pak Sian kalau melihat muridnya mengangkat guru kepadaku. Chin Po, mulai sekarang engkau menjadi muridku, dan ini adalah mailing suci mu. Suci Chin Po memberi hormat kepada gadis manis itu. Meiling tersenyum manis. Biarpun engkau menjadi suteku, akan tetapi aku sendiri belum tentu akan dapat menandingimu, Sute. Ah, suci terlalu memuji. Aku yang masih harus mendapatkan banyak petunjuk dari suci kata Chin Po merendah dan gadis itu merasa senang sekali dengan sikap sutenya itu. Alangkah berbeda sikap anak ini dengan para saudara seperguruannya, yang rata-rata karena mengandalkan nama besar guru mereka, bersikap sombong dan seolah-olah tidak ada yang akan mampu menandingi mereka. Demikianlah, mulai hari itu Chin Po menjadi murid Nam San Sian Jin. Berbeda dengan Pat Jiu Pak Sian yang perukahaitan, dan Si Tian Tok Ong yang tinggal di daerah kerajaan HOU Hon dan juga mempunyai kecondongan membela HOU Hon, sebaliknya Nam San Sian Jin yang tinggal di daerah kerajaan Nan Chau di selatan berpihak kepada kerajaan Nan Chau. Nam San Sian Jin tinggal di pegunungan Tai Liang San, yaitu di perbatasan antara kerajaan Nan Chau dengan kerajaan Sang. Biarpun Nam San Sian Jin tinggal di daerah kerajaan Nan Chau dan di dalam hatinya berpihak kepada kerajaan ini, namun dia tidak aktif seperti Pat Jiu Pak Sian yang perukahaitan, atau Si Tian Tok Ong yang perukahau Hon. Kakek kecil ini seperti yang acuh saja, walaupun seringkali dia membantu pasukan Nan Chau kalau bentrok dengan pasukan Sang di perbatasan, dan sudah beberapa kali kakek ini membasmi bajak laut yang meraja lelah di pantai laut selatan. Kerajaan Nan Chau mengakuinya sebagai seorang tokoh kengow yang baik, dan bahkan beberapa kali kaisar telah mengiring utusan untuk memujuknya agar menduduki jabatan membantu pemerintah, namun selalu ditolak halus oleh kakek ini. Juga tidak seperti para datuk lainnya yang membatasi diri dalam menerima murid, Nam San Sian Jin mempunyai beberapa orang murid. Akan tetapi murid utamanya hanya ada dua orang, yaitu Soe Mei Ling yang disayangnya seperti anak sendiri, dan yang kedua adalah seorang Soe Heng dari Mei Ling bernama Kim Pak Haun. Hanya dua orang murid inilah yang tinggal bersama kakek itu di rumahnya yang berada di satu di antara puncak-puncak bukit Tai Liang San. Murid-murid lain tinggal di luar dan sebagian besar sudah tamat belajar. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang tingkat kepandainya dapat menyamai tingkat kepandain Soe Mei Ling atau Kim Pak Haun. Chin Po diajak naik ke Tai Liang San. Di sebuah puncak terdapat sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal Nam San Sian Jin dan mereka bertiga disambut oleh seorang pemuda tinggi besar berusia 20 tahun. Pemuda itu adalah Kim Pak Haun, seorang pemuda yang berwajah, tampan dan gagah. Ketika Pak Haun melihat betapa suhu dan sumoinya pulang bersama seorang pemuda yang berperawakan gagah, dia mengerutkan alisnya karena tidak mengenalnya. Suhunya setelah menerima penghormatannya langsung masuk rumah, maka dia bertanya kepada Soe Mei Ling. Sumoi, siapakah sobat ini? Dia bernama Sang Chin Po, murid suhu yang baru, jadi dia adalah Sute kita, Suheng. Sute, ini adalah Suheng Kim Pak Haun. Suhu tinggal di sini bersama kami berdua, adapun para murid lain tinggal di luar. Perkenalkan, Sute. Chin Po segera memberi hormat kepada Pak Haun dan berkata, Suheng, aku mengharapkan banyak petunjukmu. Suheng, biarpun Sute ini murid baru, akan tetapi dialihai sekali. Dia pernah menjadi murid Pat Jiu Pak Sian yang terkenal di utara itu. Kepandainya tidak kalah dengan kita, setidaknya berimbang, puji Mei Ling. Pak Haun mengerutkan alisnya. Ah, begitukah? Ingin sekali aku menguji kepandainmu, Sute. Alisnya yang berkerut menunjukkan bahwa hatinya merasa tidak senang mendengar pujian Mei Ling terhadap Sute yang baru itu. Aku tidak berani, Suheng. Kenapa tidak berani, aku hanya akan memberi petunjuk kepadamu. Bukankah kau katakan tadi mengharapkan petunjuk dariku, Sute Pak Haun mendesak. Mei Ling melerai. Suheng, Sute belum pernah belajar sejuruspun ilmu silat kita, bagaimana engkau akan mengujinya? Kalau engkau memukul Sute, tentu Suhu akan menjadi marah sekali kepadamu. Pula, Sute masih remaja, usianya baru 15 tahun dan sudah sepantasnya kalau engkau memberi petunjuk kepadanya, bukan menguji ilmunya yang sudah ada. Mendengar bahwa Chin Po baru berusia 15 tahun, kemarahan Pak Haun meredah. Sebetulnya kemarahannya adalah terutama sekali karena cemburu. Dia tidak senang Mei Ling memuji pemuda lain. Engkau baru berusia 15 tahun, Sute? Akan tetapi tubuhmu seperti seorang pemuda dewasa saja, katanya agak ramah karena dia tidak merasa perlu cemburu kepada seorang berusia 15 tahun, masih kanak-kanak. Demikianlah, mulai hari itu Sang Chin Po mendapatkan guru baru. Memang peruntungannya baik sekali. Pertama kali dia digembleng ibunya sendiri dan kakek gurunya ketua Tian San Pang, kemudian selama 5 tahun kurang dia menerima gemblengan Pat Jiu Pak Sian, dan kini dia menjadi murid Nam San Sian Jin. Dari Pat Jiu Pak Sian dia sudah menerima ilmu-ilmu silat yang tinggi, diantaranya Pat Jiu Sin Kun dan ilmu pedang Hwe Isin Kiam Sut, dan sekarang dia menerima gemblengan dalam ilmu Gin Kang yang luar biasa dari kakek kerdil itu. Nam San Sian Jin memang seorang ahli Gin Kang yang sukar dicari tandingnya di masa itu. Chin Po dilatih Gin Kang sehingga kini dia dapat bergerak lebih cepat lagi. Dengan penambahan tenaga Gin Kang dengan sendirinya ilmu-ilmu silat yang telah diakuasai menjadi lebih hampuh lagi karena digerakkan dengan tubuhnya yang ringan dan gerakan yang amat cepatnya. Selain ilmu Gin Kang, dia pun diajari ilmu totokan maut yang biasanya menggunakan tongkat atau jari tangan. Nama ilmu ini Tiam Hyatung, tongkat penotok jalan darah, dapat dipergunakan dengan tongkat atau hanya dengan jari tangan saja. Juga dia dilatih ilmu meringankan tubuh yang disebut Chuan Hang Hwe, terbang menembus angin. Tiga tahun lamanya Chin Po berlatih dengan giat sekali sehingga kepandaian silatnya meningkat dengan amat cepatnya. Memang dia bertulang baik dan berbakat sekali sehingga apa yang orang lain pelajari selama sepuluh tahun, dapat dikuasainya selama tiga tahun saja. Kini usianya sudah 18 tahun, sudah dewasa. Perubahan dirinya dari remaja menjadi dewasa agaknya mempengaruhi sikap mailing kepadanya. Mailing memang lebih tua darinya, usianya sudah 21 tahun, akan tetapi karena tubuh Chin Po jauh lebih besar, maka kalau tidak diperhatikan, Chin Po nampak lebih tua. Dan kini terjadi perubahan dalam sikap mailing. Ia tidak lagi memandang Chin Po sebagai kanak-kanak dan sikapnya lebih akrab dengan sutenya ini karena memang Chin Po pandai membawa diri. Dan hanya mailinglah yang suka menemani dia berlatih dan memberi petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang keduanya berlomba lari memergunakan ilmu Coan Hang Hui sehingga tubuh mereka melesat seperti kilat cepatnya menembus angin. Biarpun selalu Chin Po masih kalah cepat, namun tidak begitu jauh selisihnya. Juga dalam ilmu silat menotok jalan darah, selalu Chin Po masih terdesak dan dia yang lebih banyak menerima totokan jari tangan gadis itu, yang tentu saja tidak menotok terus, melainkan hanya mencolek atau meraba saja. Demikian pula Chin Po, kalau sempat menyerang dia pun hanya mencolek saja dengan jarinya sehingga mereka berdua itu seolah saling colek dan saling rabah. Namun, kalau di pihak mailing hal ini membuat mukanya kemerahan dan terasa panas, bagi Chin Po biasa saja. Ketika mencolek atau meraba tubuh gadis itu, dia tidak merasa sesuatu di dalam hatinya. Padahal dia tidak tahu bahwa colekannya membuat mailing berdebar-debar dan salah tingkah sehingga permainan silatnya menjadi kacau. Dan ia seolah membiarkan dirinya lebih sering diraba atau dicolek oleh jari tangan Chin Po. Hubungan akrab kedua orang muda ini tidak terlepas dari pandang matukim Pak Haun. Hatinya menjadi panas sekali. Sekarang Chin Po tidak boleh dibilang kanak-kanak lagi, melainkan seorang pemuda dewasa yang sudah mulai nampak membayang kumis melintang di bawah hidungnya. Sore hari itu dia mendengar suara mereka berlatih di dalam taman bunga dan kadang dia mendengar kekeh mailing yang kegelian karena tubuhnya teraba. Ketika Pak Haun mengintai, kedua telinganya terasa berdengung dan seluruh wajahnya menjadi merah dan terus panas. Hatinya menjadi panas sekali melihat kedua orang muda itu saling colek seperti itu. Kenapa Mei Ling tidak pernah mau kalau dia yang mengajak berlatih Tiam Hyatung? Kenapa sekarang dengan Chin Po saling colek, bahkan gadis itu lebih banyak membiarkan dirinya diraba dengan gerakan yang seolah sengaja diperlambat? Dan kekeh tawa itu. Pak Haun menjadi marah bukan main. Rasa cemburu meracuni hatinya, menjadi api yang membakar hatinya sehingga dia tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia segera menghampiri mereka dan kemunculannya menghentikan Chin Po dan Mei Ling yang seolah-olah sedang bercanda dalam latihan yang saling colek itu. Melihat suhengnya, Chin Po bersikap biasa saja karena memang tadipun dia tidak terpengaruh sekali akan colekkan-colekkan itu. Berbeda dengan Mei Ling yang menjadi merah mukanya seolah tertangkap basah sedang bermesraan dengan Chin Po. Bagus kata Kim Pak Haun. Ilmu yang kau pelajari dari suhu sudah maju pesat, Sute. Sekarang ingin sekali aku berlatih denganmu dalam ilmu Tiam Hyatung dan agar lebih tepat, kita menggunakan tongkat, tidak mencolek dengan jari seperti itu. Dia mengeje akan tetapi Chin Po tidak merasa diejek, hanya Mei Ling yang merasa. La Deni Su Heng, Sute. Engkau belum tentu kalah kata Mei Ling yang menjadi marah juga karena merasa malu. Ah, aku belum mahir benar, Su Heng. Akan tetapi Pak Haun sudah melompat ke atas, menyambar dahan pohon, mematahkannya dan batang dahan itu patah menjadi dua potong, lalu menghampiri Chin Po. Pilihlah katanya. Terpaksa Chin Po menerima sepotong. Awas, aku akan mulai menyerangmu. Lihat tongkat kata Pak Haun sambil menotokkan ujung dahan ke arah dada Chin Po. Pemuda ini cepat menangkis, akan tetapi serangan Pak Haun dilanjutkan secara bertubi-tubi sehingga Chin Po main mundur. Bagaimanapun juga, dia masih kalah matang dalam latihan dan gerakannya tidak dapat mengimbangi kecepatan gerakan Pak Haun. Setelah lewat 30 jurus, Pak Haun berhasil menyarankan ujung tongkatnya menotok lutut Chin Po sehingga Chin Po jatuh berlutut. Bangkitlah seru Pak Haun dan dengan tongkatnya dia mencokel dan memaksa Chin Po bangkit. Begitu Chin Po bangkit dia sudah diserang lagi, tertotok di sana-sini sampai jatuh bangun. Su Heng, hentikan teriak Mei Ling yang melihat Chin Po jatuh bangun. Tidak, kami belum puas berlatih. Hayo, Sute. Bangkitlah, atau engkau sudah kehilangan keberanian? Diejek begitu, Chin Po bangkit kembali dan dia mulai membalas dengan serangan jurus-jurus Tiam Hyatung. Akan tetapi bagi Pak Haun, gerakannya masih kurang cepat sehingga mudah saja Pak Haun mengelak atau menangkis dan membalas dengan totokan yang lebih kuat, membuat Chin Po jatuh terjengkang. Dengan tangan kirinya Pak Haun menggapai Chin Po agar bangun kembali. Lagaknya amat mengejek dan kini Chin Po mulai menjadi panas hatinya. Sekarang aku akan memukulmu, Su Heng katanya dan dia pun menyerang lebih ganas lagi, mengerahkan semua tenaganya, akan tetapi makin marah dia, semakin kacau gerakannya dan kembali lututnya tercium ujung tongkat Pak Haun sehingga kembali dia jatuh berlutut. Tidak perlu berlutut, Sute, marilah keluarkan semua kepandayanmu. Haha, begini saja yang kau dapatkan selama tiga tahun. Agaknya engkau malas. Berlatih, hanya bermain main saja dengan Sumoy. Aku akan melapor kepada Su Heng tentang kemalasanmu. Keluarkan semua kepandayanmu. Baik, akan ku keluarkan dan kini Chin Po meloncat bangun lalu menyerang dengan tongkatnya. Pak Haun terkejut bukan main. Kini ranting di tangan Chin Po itu bergerak sedemikian aneh dan cepatnya, seolah ranting itu berubah menjadi delapan dan mengandung hawa panas. Ini adalah karena Chin Po yang sudah marah itu menggunakan HWI Sin Kiam Sud yang mendatangkan hawa panas dicampur dengan pet jilusin kun yang membuat tongkatnya berubah menjadi delapan. Pak Haun mencoba untuk mengelah diri, memutar tongkatnya dengan cepat. Akan tetapi tetap saja, dia dihujani totokan dan pukulan tongkat oleh Chin Po sehingga dia jatuh bangun, jatuh lagi dan setiap kali hendak bangun dipapaki tongkat yang membuatnya jatuh lagi bergulingan sehingga bajunya kotor semua. Sekali ini dia yang menjadi bulan-bulanan tongkat Chin Po dan menjadi permainan seperti sebutir bola saja. Kalau dia jatuh, Chin Po mencokel dengan tongkatnya sehingga dia bangkit lagi, lalu dirobohkan lagi dengan totokan atau kemplangan dengan rantingnya. Berulang kali begitu sehingga Pak Haun sudah tidak berdaya sama sekali, tidak mampu membalas sekali serang ampun. Sute, cukup, Sute Mei Ling menjerit. Tadinya gadis ini merasa senang melihat Sute-nya kini membalas mempermainkan Pak Haun, ia lalu menjerit, menghalangi Chin Po dengan kedua tangannya. Chin Po berdiri dengan ranting di tangan, tubuhnya penuh keringat dan bajunya yang putih menjadi kotor semua ketika tadi dia dibuat jatuh bangun oleh Pak Haun. Melihat Pak Haun rebah dan tidak bangkit lagi, keduanya menjadi terkejut. Mei Ling cepat berlutut memeriksa dan ternyata Pak Haun jatuh pingsan, dengan pakaian kotor dan robek-robek. Selaka, Sute. Kalau Suhu tahu, tentu dia marah sekali. Apalagi engkau tadi menggunakan jurus lain. Suheng pasti mengadu dan kalau Suhu mendengar engkau menghajar Suheng dengan jurus silat lain, pasti Suhu akan menghukumu. Aku-aku telah lupa diri. Sebaiknya aku pergi saja sebelum Suhu datang dan membunuhku. Mei Ling bangkit berdiri lalu merangkul Sute-nya. Aku terpaksa membenarkan engkau pergi, Sute. Hatiku berat sekali untuk kau tinggal pergi, akan tetapi betul kata-katamu, kalau Suhu tahu engkau merobohkan Suheng. Dengan jurus silat lain, mungkin Suhu akan membunuhmu, kalau begitu, selamat tinggal, Suci. Selamat jalan, jagalah dirimu baik-baik, Sute dan janganlah engkau melupakan diriku. Bagaimana mungkin melupakanmu, Suci? Engkau begitu baik kepadaku. Selama hidupku akan kuingat engkau dalam hatiku. Nah, aku pergi. Suci cepat Cinpo meninggalkan tempat itu. Sute, gadis itu memanggilnya dan Cinpo segera berhenti. Gadis itu menghampirinya sambil berlari. Engkau jangan kembali ke rumah, takut Suhu mengetahuinya. Aku hanya mengambil buntalan pakaianku. Tidak usah. Ini, bawalah ini untuk bekal di jalan dan membeli pakaian. Mei Ling melepaskan kalung dan gelangnya, menyerahkannya kepada Cinpo. Cinpo merasa terharu sekali. Baru sekarang terasa olehnya betapa sucinya itu amat sayang kepadanya dan juga betapa berat hatinya berpisah dari sucinya yang selalu ramah dan baik kepadanya itu. Suci, engkau baik sekali, aku, tidak akan melupakanmu. Sudah, cepatlah pergi. Mei Ling menyuruhnya pergi akan tetapi dalam. Suaranya terkandung isap. Cinpo hendak bicara lagi akan tetapi ia membalikan tubuh, agar tidak nampak beberapa butir air mata tergenang di matanya. Cinpo mendengar suara Suhu-nya dari rumah, agaknya memanggil Mei Ling. Maka dia pun lalu berlari cepat meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua pakaiannya dan hanya membawa kalung dan gelang sucinya. Dia berlari terus dengan cepatnya menuju ke utara, dengan niat untuk kembali ke kerajaan Song. Akan tetapi karena kekurang tahuannya, dia malah menuju ke timur. Tanpa disadarinya sendiri, Cinpo memasuki daerah kerajaan Wuyeh, sebuah kerajaan lain di daerah tenggara sepanjang pantai laut timur dan selatan. Pada suatu hari, setelah melewati tapal batas dan memasuki kota Wuchow di tepi sungai Mutiara, barulah dia mengetahui bahwa dia telah tersesat masuk ke wilayah kerajaan Wuyeh. Dia memasuki sebuah toko perhiasan dan terpaksa menjual gelang pemberian Mei Ling. Akan tetapi kalung pemberian gadis itu dia pakai di lehernya dan dia berjanji kepada diri sendiri tidak akan pernah menjual kalung itu dan akan disimpannya sebagai tanda metu atau tanda kenangan. Ternyata gelang itu terbuat dari emas murni, maka ia menerima uang cukup banyak untuk biaya hidup selama beberapa bulan. Dia membeli beberapa setel pakaian putih dan membawanya dalam sebuah buntalan kain kuning. Lalu dia melanjutkan perjalanannya. Dalam usianya yang hampir 19 tahun, Chinpo sudah merupakan seorang pemuda tinggi besar yang tampan dan gagah perkasa, pemuda yang selalu berpakaian putih bersih seperti orang berkabung. Dia berjalan terus menyusuri sungai Mutiara. Ketika tiba di sebelah timur kota Wuchow, dia memasuki sebuah hutan dan pegunungan di mana air sungai itu mengalir. Jalannya sungguh sukar dan selagi dia mengambil keputusan untuk kembali ke barat dan menyeberangi sungai itu untuk melanjutkan perjalanan ke utara. Tiba-tiba berlompatan 20 lebih orang berpakaian serba hitam, dipimpin oleh seorang tinggi besar yang memegang sebatang golok besar. Orang tinggi besar ini mukanya berwok dan sikapnya galak sekali. Haha, pemuda yang lewat. Jangan engkau pergi sebelum meninggalkan buntalan pakaianmu dan juga pakaian yang kau kenakan di tubuhmu harus kau tinggalkan di sini. Engkau boleh merangkak pergi seperti anjing tanpa pakaian. Mendengar hinaan ini, para anak buahnya tertawa bergelak-gelak, seolah sudah melihat pemuda itu merangkak telanjang seperti anjing takut dipukul. Cinpo mengerutkan alisnya. Dia sudah dapat menduga bahwa orang-orang ini tentulah sebangsa perampok. Mengapa buntalan ini mesti ku tinggalkan dan pakaian yang kupakai mesti ditanggalkan? Ini buntalan dan pakaian adalah milikku sendiri. Hahaha, milikmu tadi, akan tetapi sekarang harus diserahkan kepada kami kata si berwok sambil tertawa lantang. Mengapa Cinpo bertanya penasaran walaupun dia tahu bahwa para perampok itu tentu saja pekerjaannya merampas barang-barang milik orang lain dengan kekerasan? Mengapa engkau lewat di jalan ini, harus membayar pajak kepada kami, ini jalan umum, milik pemerintah? Hahaha, ini wilayah kami, milik kami. Hayo pilih saja, menyerahkan semua milikmu atau menyerahkan nyawa kepada kami. Kalian perampok jahat kata Cinpo. Jangan menghina. Kami bukan perampok. Kami adalah bajak-bajak yang gagah perkasa. Seluruh lembah sungai Mutiara ini termasuk kekuasaan kami. Hayo cepat serahkan buntalan itu. Takanku serahkan kepada siapapun. Ini hanya pengganti pakaian yang tidak ada harganya. Harap kalian jangan mengganggu aku lagi. Sesungguhnya aku tidak ingin bermusuhan, akan tetapi kalau kalian memaksa, akan kulawan. Si berwok itu terbelalak heran. Baru sekarang dia bertemu seorang pemuda dusun yang tidak takut kepada dia dan kawan-kawannya bahkan mengatakan berani melawan mereka. Engka sudah bosan hidup bentak si berwok dan karena marah, dia sendiri yang maju dan mengayun golok besarnya membacok ke arah leher Cinpo dengan keyakinan bahwa sekali goloknya melayang, pemuda bandel ini tentu akan terpenggal leharnya. Akan tetapi dia kecelik. Wut golok besar itu menyambar lewat dan luput dari sasaran. Dan sebelum si berwok dapat membalikan goloknya, sebuah tendangan keras mengenai perutnya. Buk biarpun tubuhnya kuat, tendangan kaki Cinpo itu membuat dia terjengkang. Semua anggauta bajak itu menjadi marah sekali. Dan tanpa dikomando lagi mereka segera menyerbu ke arah Cinpo dengan golok mereka. 24 orang kini mengeroyok Cinpo bagaikan serombongan semut mengeroyok seekor jangkrik. Dan Cinpo mengamuk. Kaki tangannya bergerak dan tubuhnya dapat bergerak sedemikian cepatnya sehingga 24 orang itu tidak dapat melihatnya, hanya melihat sebuah bayangan berkelebatan ke sana-sini dan tubuh mereka bergelimpangan. Melihat ini, kepala bajak yang berwok dan yang kini sudah bangkit kembali, lalu berseru. Pergunakan jala dan anak buahnya lalu menaati perintah ini. Setiap dua orang kini memegang jala yang lebar dan kuat, dan mereka lalu menyerang Cinpo dengan jala atau jaring yang biasa mereka pergunakan untuk menangkap ikan, juga kini dapat dipergunakan untuk berkelahi, sebagai senjata yang ampuh. Biarpun memiliki gerakan gesit, karena di sana-sini disambut tebaran jala, beberapa kali Cinpo tertangkap dalam jala. Dia meronta dan dengan kedua tangannya dapat merobek jala, akan tetapi sehelai jala lain sudah menutup tubuhnya lagi, disusul jala-jala lain. Karena banyak jala yang menutup dirinya, agak sukar bagi Cinpo untuk melepaskan diri dan pada saat seperti itu, banyak golok menyambar ke arah tubuhnya. Cinpo terpaksa menggunakan sin kang melindungi kedua lengannya yang dipakai untuk menangkis. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa. Hahaha, lagi-lagi sekawanan perambok busuk yang melakukan kejahatan. Dan tiba-tiba seorang kakek tinggi kurus berusia enam puluhan tahun sudah berada di situ. Sekali dia meraih, dia telah menangkap si berwok pada tengkuknya dan golok besar di tangan si berwok itu tahu-tahu telah berpindah tangan. Semua akan kubasmi kata kakek itu dan sekali tabas, golok itu memenggal leher si kepala bajak sampai putus. Semua penjahat terkejut dan ketakutan, akan tetapi kakek itu sudah menggerakkan goloknya bertubi-tubi dan mayat-mayat jatuh bergelimpangan bermandikan darah sendiri. Dalam waktu beberapa menit saja, lebih dari sepuluh orang sudah roboh dan tewas, dengan leher atau tubuh terpotong. Sisanya lalu melarikan diri cerai-berai, ketakutan menghadapi kakek tinggi kurus yang ganas itu. Sesosok bayangan lain melakukan pengejaran, akan tetapi kakek tinggi kurus itu berkata, Ciyok Hwa, jangan kejar setelah berkata demikian, kakek itu melontarkan golok rampasannya ke arah mereka yang berlari dan, dengan jitu sekali golok itu menyambar dan membuat putus leher dua orang sekaligus. Cinpo melihat ini semua dari balik jala dan diakini berusaha melepaskan semua jala, akan tetapi menemui kesukaran. Ciyok Hwa, bebaskan ikan itu dari dalam jala kata pula kakek tinggi kurus dan gadis itu lalu meloncat ke dekat Cinpo. Dari balik jala yang berlapis-lapis itu Cinpo tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, akan tetapi dia dapat melihat bentuk tubuh yang amat hebat. Dada dan pinggul membusung, pinggang ramping sekali dan kulit tangan itu putih kemarahan. Seorang gadis yang memiliki bentuk tubuh yang amat menggairahkan dan jarang terdapat bentuk tubuh seperti itu. Gadis itu menggerakkan pedangnya dan dengan hanya beberapa kali sambaran sinar pedangnya saja, jala itu telah putus semua dan Cinpo keluar. Dari jala-jala itu dengan bebas. Pertama-tama yang dipandangnya adalah sepasang metu yang aduhai bening dan indahnya, seperti macu burung hong. Akan tetapi ketika matanya menjelajahi wajah itu, dia tertegun kaget. Wajah itu. Bentuk-bentuk hidung dan mulutnya memang bagus, akan tetapi kulit wajahnya itu penuh dengan cacat, seperti penyakit kudis yang tebal atau penyakit kusta. Wajah itu penuh benjolan yang berwarna hitam kebiruan membuat wajah itu nampak amat mengerikan, menakutkan dan bahkan menjijikan. Dia tidak mau memandang lebih lama lagi takut menyinggung perasaan yang punya wajah jelek, dan cepat dia menoleh kepada kakek tinggi kurus dan memandang penuh perhatian. Kakek itu berusia kurang lebih 60 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya seperti orang berpenyakitan. Rambutnya jarang dan tipis sehingga kepalanya nampak kulitnya, kulitnya banyak keriput. Kunisnya hanya lima helai dan jenggotnya juga jarang. Karena kurusnya maka wajah itu nampak meruncing mirip wajah tikus, seekor tikus yang berpenyakitan. Bajunya juga sederhana dan lebar seperti jubah pendeta. Setelah mengamati orang tua itu, Chin Po segera memberi hormat kepada kakek itu dan berkata, terima kasih atas bantuan Lo Chiampo dan Nona. Kalau jiwi, kalian, tidak datang membantu, tentu aku sudah ditangkap seperti seekor ikan oleh para bajak itu. Tidak perlu berterima kasih, orang muda. Para penjahat itu membuat keadaan tidak aman dan mengacau di wuyah, sudah menjadi kewajiban kami untuk membasminya. Akan tetapi kulihat tadi ilmu silatmu hebat. Mereka itu sama sekali bukan lawanmu dan karena belum berpengalaman maka engkau dibikin kacau dan bingung oleh jala-jala itu. Engkau bahkan berani menangkis senjata mereka dengan kedua lenganmu. Apakah lenganmu tidak terluka? Coba aku memeriksanya. Chin Po melangkah maju dan kakek itu lalu menyingkap lengan baju Chin Po yang sudah robek-robek terkena senjata tajam. Akan tetapi kedua kulit lengan itu masih utuh, sedikit pun tidak ada tanda goresan, apalagi terluka. Hebat! Semuda ini telah memiliki sin keng yang demikian kuat. Hei, nanti dulu, kakek itu kini merabah-rabah dan menekan-nekan tulang di kedua lengan Chin Po. Bukan main. Engkau memiliki tulang yang bersih dan berbakat sekali untuk menjadi seorang pendekar besar dan pantas orang seperti engkau menerima pelajaran ilmu-ilmu silat tertinggi. Siapa namamu? Nama saya Sang Chin Po, lociampuwa. Tadi ketika engkau dikeroyok, aku melihat engkau seperti menggunakan ilmu silat Pat Jiusin Kun. Benarkah dugaanku? Chin Po diam-diam terkejut. Bukan orang semelarangan kalau dapat mengenal Pat Jiusin Kun, setidaknya orang ini pasti sudah mengenal Pat Jiu Pak Sian dan melihat ilmu silat itu. Dugaan lociampuwa memang benar dan ini menunjukkan bahwa lociampuwa adalah seorang yang sakti. Hahaha, siapa tidak mengenal ilmu pukulan delapan tangan dari Pat Jiu Pak Sian itu? Eh, Chin Po, kalau begitu engkau murid Pak Sian? Saya pernah berguru kepada beliau, lociampuwa. Akan tetapi gerakanmu yang seperti terbang tadi mengingatkan aku akan gerakan ilmu ginkang Coan Honghui, terbang menembus angin. Benarkah? Chin Po terbelalak. Bukan main kakek ini. Pengetahuannya tentang ilmu silat demikian luas. Bagaimana lociampuwa bisa tahu? Memang benar saya tadi menggunakan Coan Honghui. Luar biasa, luar biasa. Jangan katakan bahwa engkau pernah menjadi murid Nam San Sian Jin pula. Tidak salah, lociampuwa. Memang pernah saya belajar ilmu silat kepada beliau selama 3-4 tahun, sekaligus menjadi murid Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin. Luar biasa sekali. Akan tetapi kedua orang iblis tua itu sejak dahulu memang bersahabat. Tapi engkau beruntung, Chin Po. Berapa usiamu sekarang? 19 tahun, lociampuwa. Bagus. Dan engkau tentu belum menikah belum. Cocok. Anakku Chok Hwa berusia 18 tahun dan ia pun belum bertunangan. Engkau murid Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin, sedangkan Chok Hwa adalah puteriku, Tung Hai Mo Ong. Sudah cocok sekali. Chin Po, engkau pantas menjadi mantuku, menjadi calon suami anakku Chok Hwa. Hahaha kakek itu tertawa-tawa dengan riangnya. Jantung Chin Po seolah berhenti berdetak. Menjadi mantunya? Tak terasa lagi Chin Po menoleh ke arah Chok Hwa dan kebetulan sekali gadis itu pun memandang kepadanya. Metu itu. Demikian lembut, demikian jeli. Akan tetapi pipi itu. Begitu buruk dan mengerikan. Benjolan-benjolan hitam itu sungguh menjijikan. Bagaimana mungkin dia menikah dengan seorang yang cacat berat seperti itu? Setiap orang anak menertawakannya. Kalau gadis itu lewat di depan banyak orang, tentu menimbulkan perhatian dan semua orang akan merasa ngeri dan jijik. Sejenak dua pasang metu itu bertemu dan bertaut, kemudian Chok Hwa lebih dulu menundukan mukanya, seolah hendak menyembunyikan wajah yang buruk sekali itu. Bagaimana pendapatmu, Chin Po? Ketahuilah bahwa Chok Hwa seorang anak yang baik. Engkau tidak akan bisa menemukan wanita kedua seperti anakku ini. Ilmu silatnya sudah hampir menyusulku dan ia baik budi. Maaf, lo Chiam Pua. Pada waktu ini saya sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan. Kakek itu membelalakan matanya dan kini wajahnya yang seperti tikus itu nampak menyeramkan dan menakutkan, sepasang matu itu seperti mencorong mengeluarkan api. Apa? Engkau berani menolak anakku? Maaf, lo Chiam Pua. Saya sama sekali bukan menolak, hanya berkata terus terang bahwa saya belum memikirkan soal pernikahan. Wanita manapun yang hendak dijodohkan dengan saya, pasti tidak dapat saya menerimanya karena memang belum ada niat untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Pula, mengenai perjodohan saya tentu akan diatur oleh ibu saya. Hem, engkau masih mempunyai ibu? Di mana ibumu? Ibu saya tinggal di Biciu, di kaki gunung Tian San, dalam kuil Ban Hoksi. Kalau begitu, aku akan ke sana mencari ibumu dan akan kuajak bicara tentang perjodohanmu dengan anakku. Harap jangan lakukan itu, lo Chiam Pua. Biarpun yang mengurus perjodohanku adalah ibuku, akan tetapi tentu baru dapat terlaksana kalau ada kemauan dari saya. Pada waktu ini, saya belum mau menikah, lo Chiam Pua. Siapa bilang menikah sekarang? Asalkan engkau mau menerima dan sudah bertunangan, soal pernikahan dapat dilangsungkan kemudian kalau engkau sudah bersedia. Sampai di situ, Chiam Pua mencelak ayahnya. Ah, ayah dan ia pun sekali berkelebat lenyap dari tempat itu. Tung Hai Mo Ong tertawa bergelak. Hahaha, engkau melihat sendiri, Chin Po. Anakku pergi itu berarti ia malu, dan kalau ia malu itu berarti ia mau. Kalau ia menolak, sudah sejak tadi ia membantah dan menolak. Maaf, lo Chiam Pua. Jawabanku tetap tidak. Saya tidak mau memenuhi permintaan lo Chiam Pua. Saya belum mau terikat. Keparat, engkau berani menolak permintaan Tung Hai Mo Ong? Berarti itu penghinaan. Kalau perlu, aku akan menemui kedua orang gurumu itu, Pak Sian dan Sian Jin, untuk mendapatkan perkenaan mereka. Nah, kurang bagaimana? Aku tidak dapat memenuhi permintaan itu, engkau tetap membangkang. Saya tidak ingin menikah. Kalau begitu, aku akan memaksamu. Lo Chiam Pua tidak akan dapat memaksaku. Perjodohan tidak dapat dipaksakan. Aku akan menahanmu sampai engkau mau dan tiba-tiba saja kakek ini menubruk dan melakukan serangan menotok ke tujuh jalan darah di tubuh Chin Po secara bertubi-tubi. Chin Po sangat terkejut. Gerakan kakek ini memang luar biasa, akan tetapi dia pun cepat mengelak dan menangkis, mengerahkan seluruh tenaganya karena maklum bahwa dia menghadapi seorang datuk sakti. Karena tujuh kali totokannya dapat dilakan dan ditangkis, Tung Hai Mo Ong menjadi semakin marah dan dia mulai bersilat dengan ilmu yang amat diandalkannya dan yang mengangkat namanya menjadi besar sebagai seorang datuk. Ilmu silat tangan kosong ini bernama Toat Beng Sin Chiang, tangan sakti pencabut nyawa, dan gerakannya dasyat bukan main. Chin Po harus bersikap hati-hati sekali dan dia pun mengerahkan ginkangnya dan mengelak. Tubuhnya menjadi seperti bayangan saja yang sukar disentuh lawan. Akan tetapi, dia berhadapan dengan seorang datuk. Selain tingkatnya masih kalah, juga dia kalah pengalaman. Setelah lewat lima puluh jurus, datuk itu menjadi marah dan penasaran sekali. Masa dia tidak mampu merobohkan seorang pemuda, biar pemuda itu murid Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin sekalipun? Hiyaaat kini pukulannya mengandung hawa pukulan amat dasyat, pukulan jarak jauh yang mengandalkan KHI Kang. Chin Po mencoba untuk menahan, akan tetapi tetap saja dia terhuyung. Dan selagi dia terhuyung, kakek itu kembali mengirim pukulan dengan tangan kosong. Sekali ini Chin Po menangkis. Plak pukulan itu tertangkis akan tetapi tiba-tiba Chin Po mengeluh dan terhuyung. Kiranya tangan Tung Hai Mo Ong yang memukul tadi, diam-diam mengeluarkan sebatang jarum ketika ditangkis yang sudah dipersiapkan di antara jari-jarinya dan jarum itu tepat mengenai pundak Chin Po. Jarum itu mengandung racun pembius dan Chin Po roboh pingsan. Hahaha, anak kecil mau melawan orang tua lalu dia memondong tubuh itu, dibawanya lari. Setelah tiba di rumahnya yang berada di tepi kota Wuchow, dia memasuki pekarangan rumahnya dan di depan pintu telah menanti Kui Chiok Hwa. Ayah, dia itu kenapa tanya gadis itu sambil menunjuk kepada tubuh Chin Po yang dipanggul ayahnya. Anak bandel ini perlu dihajar. Aku akan menahannya di sini sampai dia mau menerima uluran tanganku agar dia menikah denganmu. Ah, ayah tidak boleh memaksa orang. Apa yang ku kehendaki harus ku dapatkan. Dia seorang pemuda yang hebat, anakku. Dalam dunia ini sukar didapatkan keduanya. Semuda ini ilmu kepandainya sudah mengagumkan. Kalau dia lebih berpengalaman, ku kira aku sendiri tidak akan mudah untuk merobohkannya. Dia akan menjadi suami dan mantu yang baik. Orang seperti ini kelak akan mengangkat derajatku sebagai ayah mertua, Chiok Hwa. Sekarang engkau cepat mengambil obat penawar racun, dan engkaulah yang harus merawat dan mengobatinya. Pundak kirinya terkena jarum beracunku. Kakek itu membawa Chinpok ke sebuah kamar dan merebahkannya di tempat tidur. Agar aman dan dia tidak melarikan diri, biarku belenggu lebih dulu kakinya. Nah, sekarang engkau kuserahi dia, rawatlah baik-baik, tentu dia akan merasa. Berterima kasih dan suka padamu. Aku hendak pergi, sore nanti baru akan kembali. Chiok Hwa tidak membantah semua ucapan ayahnya. Ia sudah mengenal benar watak ayahnya yang keras, makin dibantah semakin keraslah dia. Maka ia pundam saja dan setelah ayahnya membelenggu kaki Chinpok dengan rantai dan meninggalkannya, barulah dia menghampiri pemuda itu. Ia duduk di tepi pembaringan dan mengamati wajah pemuda itu. Jantungnya berdebar tegang. Ayahnya memang benar. Pemuda ini hebat dan begitu melihatnya, hatinya telah jatuh cinta. Ia segera memeriksa pundak yang terkena racun jarum. Tanpa ragu lagi didekatkan mukanya pada pundak itu, lalu ditempelkan bibirnya pada luka kecil itu dan sambil mengerahkan Sinkeng, ia pun menyedot. Setelah jarum itu keluar sedikit, lalu digiginya dan dicabutnya keluar. Kemudian, tiga kali dihisapnya luka itu sampai banyak darah yang keluar. Setelah itu baru ia menempelkan obat bubuk ke atas luka dan membalut pundak itu. Tak lama kemudian Chinpok Syuman. Dia mengeluh karena pundak kirinya terasa panas dan nyeri. Dia membuka mata, melihat gadis buruk rupa itu duduk di pembaringannya, membuatnya terkejut dan berkata, maafkan, nona, dan dia pun bangkit duduk. Chiyok Hwa bangkit berdiri dan pindah duduk ke atas kursi tak jauh dari pembaringan. Ketika Chinpok hendak turun dari pembaringan, baru dia tahu bahwa kedua kakinya dibelenggu dan diikatkan pada tiang rumah. Rantai untuk mengikat kakinya itu besar dan kuat sekali sehingga tidak mungkin dia membuat putus rantai seperti itu. Nona, kenapa kakiku dibelenggu? Tanyanya sambil memandang kepada gadis itu. Masih ngeri dia melihat wajah yang penuh benjolan itu dan diam-diam dia merasa kasihan kepada gadis itu. Sebetulnya gadis itu tidak buruk, bahkan cantik dan bentuk tubuh yang amat menggairahkan, kulitnya putih kemerahan pada lehernya. Akan tetapi benjolan-benjolan pada muka itu. Mengerikan. Ayah menghendaki engkau tinggal di sini maka kakimu dibelenggu ayah. Chinpok membuat gerakan akan berdiri dan merasa nyeri pada pundaknya. Dia meraba dan baru tahu bahwa pundaknya dibalut, lalu dia teringat sebelum pingsan bahwa pundaknya terasa nyeri ketika dia menangkis pukulan Tung Hai Moong. Siapa mengobati pundakku, Nona? Aku yang melakukannya. Engkau dibawa pulang ayah dalam keadaan pingsan. Nih, minumlah dulu obat ini dan semua hawa beracun akan terusir keluar dari tubuhmu. Dan gadis itu menghampiri, menyerahkan semangkok obat yang masih hangat. Tanpa curiga dan ragu, Chinpok menerima mangkok itu dan minum isinya sampai habis. Rasanya sedap dan nyaman dan khasiatnya sungguh hebat dan cepat karena rasanya nyeri di pundaknya itu seketika lenyap. Nona, ayahmu tidak berhak menahanku di sini. Nona, aku hendak bertanya kepadamu. Apakah engkau akan suka kalau dipaksa menikah di luar kehendakmu? Gadis itu menunduk dan menggeleng kepalanya. Dan tentu saja aku pun demikian. Aku tidak suka dipaksa menikah dan biarpun ayahmu akan membunuhku, aku tetap menolak. Aku baru akan menikah kalau memang aku menghendakinya. Kalau aku belum mau, biar dipaksa sampai mati pun aku tidak akan mau. Heran sekali, ayahmu seorang datuk yang berkedudukan tinggi, mengapa dapat melakukan paksaan seperti ini? Ayah adalah seorang datuk besar, segala keinginannya harus dipenuhi orang, tidak ada yang boleh menolak kehendaknya. Dia menghendaki engkau menjadi mantunya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh melarangnya. Akan tetapi persoalan ini mengenai kehidupan dua orang, Nona. Kehidupanmu dan kehidupanku, kita yang akan dinikahkan dan kita berdua yang akan menderita akibatnya, bukan dia. Aku tahu, kata gadis itu dengan nada sedih, dan engkau menolak. Engkau pasti membenciku, bukan? Engkau amat tidak suka kepadaku karena wajahku yang buruk dan cacat ini, bukan? Tiba-tiba Chinpo merasa kasehan. Tidak sama sekali, Nona. Aku tidak benci padamu, juga bukan tidak suka kepadamu. Akan tetapi aku belum memikirkan tentang perjodohan, usiaku baru 19 tahun. Aku masih ingin meluaskan pengetahuanku dan mencari pengalaman hidup, bahkan aku masih mempunyai tugas-tugas penting yang belum kulaksanakan. Bagaimana aku dapat memikirkan pernikahan? Pula, andai kata saatnya tiba, masih ada ibuku yang akan mengatur pernikahanku, bukan orang lain. Ciyok HWA menghela nafas panjang. Aku mengerti, dan seandainya aku tidak buruk rupa, tentu engkau akan bicara lain. Tidak. Sungguh mati tidak. Biarpun gadis yang cantik seperti bida dari sekalipun, kalau aku dipaksa menikahinya seperti sekarang, aku akan menolak. Benar kata-katamu itu, Chinpo gadis itu memandang dengan sepasang matanya yang tajam, dan suaranya penuh harap. Aku berani bersumpah. Ucapanku itu keluar dari lubuk hatiku. Aku menolak bukan karena wajah cantik atau tidak cantik, melainkan karena pendirianku tadi. Terserah Nona mau percaya kepadaku atau tidak. Namaku Ciyok HWA, dan tidak perlu menyebut Nona. Setidaknya, engkau mau bukan kalau bersahabat dengan aku? Tentu saja aku mau, Ciyok HWA. Nah, kalau engkau sudah menjadi sahabatku, aku juga mau menolongmu, Chinpo. Gadis itu mengambil kunci dan membuka belenggu kaki yang dikunci itu. Seketika kaki Chinpo bebas dari rantai yang kokoh kuat itu. Tentu saja dia menjadi girang sekali. Tak disangkanya bahwa gadis yang buruk rupa ini tidak marah karena ditolaknya, bahkan sebaliknya menolongnya bebas. Akan tetapi, ayahmu pasti akan marah sekali, Ciyok HWA. Itu adalah urusanku, engkau tidak perlu memusingkannya, Chinpo. Nah, sekarang engkau boleh pergi dari sini sebelum ayah pulang. Chinpo merasa terharu sekali. Gadis ini hanya buruk wajahnya, akan tetapi hatinya sungguh berbeda sekali dengan ayahnya. Mengapa engkau menolongku dan berkorban diri dimarahi ayahmu, Nona? Gadis itu memandang dengan sepasang matanya yang jernih tajam, lalu menunduk. Aku juga tidak ingin ada orang menikahiku karena dipaksa. Aku, aku hanya ingin agar engkau mengenangku sebagai seorang sahabat, bukan sebagai musuh. Tentu, tentu sekali, Ciyok HWA. Aku akan mengenangmu sebagai seorang gadis yang paling baik hati dan aku telah berhutang budi kepadamu. Pergilah, Chinpo. Kalau ayah pulang, aku tidak akan mampu melindungi atau membelamu lagi. Selamat tinggal, Ciyok HWA. Semoga Tuhan memberkahimu. Gadis itu menghela nafas. Tuhan sudah mengutukku dengan wajah seperti ini. Melihat gadis itu nampak berduka sekali, Chinpo melangkah maju dan meletakkan tangannya di kedua pundak gadis itu yang masih duduk. Kalau saja aku dapat membantumu, Ciyok HWA. Tentu ada obat yang akan menyembuhkan penyakit di mukamu itu. Ciyok HWA mengjeleng kepala. Ayah saja sudah berusaha kemana-mana akan tetapi tidak ada yang dapat menolongku. Tidak ada, dan gadis itu lalu menutupi mukanya sambil menangis. Chinpo semakin kasihan. Ciyok HWA, aku berjanji, kelak aku akan ikut berusaha mencarikan obat untuk mukamu itu. Si gadis itu mengangkat mukanya dari balik kedua tangannya dan memandang Chinpo dengan muka basah air mata. Engkau mau, Chinpo? Chinpo tersenyum, mengangguk. Tentu saja, bukankah seperti katamu tadi, kita sudah menjadi sahabat? Hari ini engkau menolongku, mungkin engkau telah menyelamatkan nyawaku dari ancaman maut. Sudah sepatutnya kalau akanku usahakan sedapatku untuk mencarikan obat untukmu. Nah, selamat tinggal, Ciyok HWA. Selamat jalan, Chinpo. Harap jaga dirimu baik-baik, engkau juga jaga dirimu baik-baik, Ciyok HWA. Setelah memberi hormat, Chinpo lalu keluar dari rumah itu dan melarikan diri dengan cepat. Pada sore harinya, Tung Hai mau engkui bok pulang. Melihat tawanannya sudah tidak ada, dia menjadi marah sekali dan memanggil putrinya. Di mana tawanan kita tanya ayah dengan alis berkerut. Ayah, dia tidak mau menikah denganku, maka aku membebaskannya kau apa? Membebaskannya? Aku tidak ingin memaksanya menjadi suamiku, ayah. Kalau dia tidak mau, harus diusahakan agar mau. Kenapa engkau melepaskan dia? Engkau anak lancang, dulhaka. Kau kira akan mudah mencari seorang mantu seperti dia? Murid Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin, dengan tulang dan bakat yang baik sekali. Dan engkau melepaskannya. Kalau aku tidak memaksa seorang pria menjadi suamimu, mana ada yang mau secara sukarela? Siapa yang mau menikah dengan gadis berwajah mengerikan seperti kamu? Engkau sungguh tak tahu diri ayah ini marah sekali dan menuding-nudingkan telunjuknya kepada putrinya. Ayah Ciyok Hwa menjerit dan lari ke dalam kamarnya. Tung Hai Mo Ong tidak memperdulikannya. Dasar anak tak tahu diri, anak sial dia malah memakai lagi dengan suara lantang. Saking marahnya dan jengkelnya terhadap anaknya yang dianggapnya mendatangkan sial dengan wajahnya yang buruk itu, Tung Hai Mo Ong tetap tidak peduli melihat putrinya itu keluar lagi membawa buntalan pakaian dan pergi dari rumah tanpa pamit lagi kepadanya. Sebetulnya, Tung Hai Mo Ong sayang kepada putrinya, puteri yang ditinggal mati ibunya sejak masih kecil. Akan tetapi ketika berusia 10 tahun, anak itu terkena penyakit yang aneh, yang membuat mukanya timbul benjolan-benjolan hitam sehingga muka itu menjadi buruk menjijikan. Datuk ini telah berusaha sedapat mungkin untuk mencarikan obatnya, namun tidak berhasil. Bahkan dia telah memaksa tabib-tabib yang pandai untuk mengobati anaknya, semua sia-sia belaka. Hal ini membuatnya sedih dan juga kecewa. Sebelum sakit, putrinya amat membanggakan hatinya karena cantik, mungil dan cerdas pula. Ilmu-ilmunya telah dipelajari oleh anaknya itu dengan lancar sehingga kini ilmu kepandaian Ciyok Hwa sudah mencapai tingkat tinggi. Putrinya itu memiliki kulit yang putih kemarahan, bentuk tubuh yang menggairahkan, rambut yang hitam subur. Bahkan wajah itu memiliki bentuk yang cantik, dengan sepasang metu seperti bintang kemar. Akan tetapi benjolan-benjolan pada wajahnya itu sama sekali merusak semua kecantikan itu. Setelah sehari semalam marah-marah, baru dia menyadari bahwa anak perempuannya telah minggat. Dia merasa menyesal sekali, lalu tak lama kemudian, Tung Hai Moong juga pergi merantau untuk mencari anak perempuannya. Kota Cheng Tao masih termasuk wilayah kerajaan Song bagian timur, terletak di tepi Laut Kuning. Kota ini amat ramai karena selain menjadi kota pelabuhan di mana banyak perahu-perahu besar membawa dan mengangkut barang-barang dagangan, juga ramai para nelayan memperdagangkan hasil lautan. Akan tetapi seringkali para pedagang dan nelayan ini mendapat gangguan para bajak laut yang kebanyakan berbangsa Jepang. Bahkan ada bajak laut yang berani mendarat di dekat kota itu untuk mengganggu penduduk pantai. Oleh karena itu pemerintah pusat menempatkan seorang panglimanya dengan pasukannya untuk menjaga keamanan di sepanjang pantai wilayah Cheng Tao, dengan markas besarnya berada di kota itu. Akan tetapi, seringkali para serdadu pasukan penjaga keamanan ini bahkan mabok-mabokan dan mengganggu rakyat jelata, meminta sumbangan dengan paksa seperti perampok, bahkan berani pula melakukan pemaksaan dan perkosaan kepada para wanita. Ulah mereka tidak jauh bedanya dengan ulah para bajak laut sehingga rakyat menjadi semakin menderita, seolah menghadapi harimau kemudian keamanan mereka dijaga segerombolan anjing serigala. Seperti lajimnya, rakyat tidak berdaya dan mereka pun hanya dapat berusaha melakukan penyuapan kepada para perwira untuk melindungi mereka. Hanya mereka yang mampu menyua para perwira sajalah yang lepas dari gangguan para serdadu itu. Mereka yang miskin dan tidak mampu menyogok, terpaksa harus berhati-hati jangan sampai bentrok dengan para serdadu, dan kalau mempunyai anak gadis yang cantik, cepat-cepat mereka pindahkan ke kota lain yang jauh. Pada suatu pagi, seorang wanita yang menunggang kuda memasuki kota itu. Wanita ini amat menarik perhatian. Ketika duduk di atas punggung kudanya, nampak betapa indah menggairahkan bentuk tubuh wanita itu, duduknya tegak dan lekuk lengkung tubuhnya begitu mempesonakan. Ia mengenakan pakaian sederhana akan tetapi tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang elok, kepalanya ditutup topi petani untuk melindungi muka dari sengatan matahari dan topi ini mempunyai kerudung yang menyembunyikan mukanya. Karena tertutup kerudung warna hitam maka muka itu tidak kelihatan bentuknya, hanya nampak kilatan matanya yang mencorong tajam dari balik kerudung. Melihat betapa di punggung wanita ini tergantung sebatang pedang, mudah saja diduga bahwa wanita itu tentu seorang wanita kangong. Dan biarpun wajahnya tidak nampak, dari bentuk tubuhnya yang padat berotot itu dapat diduga bahwa tentu ia masih muda. Wanita ini bukan lain adalah kui ciok HWA. Setelah meninggalkan rumah ayahnya ia lalu membeli seekor kuda, menutupi mukanya dengan kerudung hitam, dan ia menunggang kuda melanjutkan perantauannya menuju ke timur dan setelah tiba di pantai, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke utara. Dan pada pagi hari itu tibalah ia dicengtau, menarik perhatian banyak orang akan tetapi gadis itu tidak memperdulikan pandangan semua orang dan menjalankan kudanya lambat-lambat mencari sebuah rumah penginapan. Karena cengtau merupakan kota perdagangan dan pelabuhan, di situ terdapat banyak sekali rumah penginapan dan rumah makan. Setelah menemukan rumah penginapan yang nampaknya bersih dan tidak terlalu sibuk, Cio Khawe lalu membelokan kudanya dan seorang pelayan rumah penginapan segera keluar menyambut. Apakah masih ada kamar kosong yang berada di pinggir, menghadap ke laut tanyanya? Pelayan itu memandang wajah tertutup kerudung itu dengan penuh perhatian, seolah ingin menembusi kerudung itu dengan pandang matanya. Suara itu demikian merdu, akan tetapi terdengar dingin sekali. Ada, ada Nona. Silakan turun. Rawat kudaku baik-baik, katanya sambil melompat turun dan menurunkan pula buntalan pakaiannya. Pelayan meneriaki seorang rekannya untuk membawa kuda itu ke istal di belakang, dan dia sendiri lalu mengantarkan Cio Khawe menuju sebuah kamar yang berada di pinggir, menghadap lautan. Cio Khawe merasa cocok dengan kamar ini dan ia memesan agar diantar sebas koma air hangat untuk mencuci badan. Setelah mencuci badan dan berganti baju bersih, dengan masih memakai cadar hitam ia pun keluar dari kamarnya, lalu memasuki rumah makan yang berada di depan rumah penginapan itu karena rumah makan ini masih merupakan bagian dari rumah penginapan. Sejak zaman dahulu, lebih dulu orang membuka rumah makan. Kemudian karena banyak tamu yang membutuhkan kamar untuk melewatkan malam, maka rumah-rumah makan yang besar membuka rumah penginapan dengan kamar-kamar terpisah untuk para tamu yang membutuhkannya. Pagi itu rumah penginapan telah ramai dengan pengunjung. Hampir semua matel laki-laki memandang ketika Cio Khawe memasuki rumah makan. Siapa yang tidak tertarik melihat seorang wanita dengan bentuk tubuh ramping menggeirahkan itu dengan kulit tangan dan leher nampak putih kemerahan dan rambut yang hitam lebat. Semua orang menahan nafas dan diam-diam mengeluh sayang bahwa si pemilik tubuh yang hebat itu menyembunyikan mukanya di balik cadar hitam sehingga mereka tidak dapat menikmati kecantikan wajah wanita itu. Namun, melihat pedang di punggung wanita itu, tidak ada yang berani mengeluarkan suara menggoda. Dan suasana dalam rumah makan itu mendadak menjadi lebih meriah, suara para lelaki yang bicara mendadak menjadi lebih lantang dan suara tawa mereka lebih keras. Memang selalu demikianlah. Di antara banyak lelaki, kalau ada seorang perempuan cantik datang hadir, tiba-tiba saja mereka menjadi lebih gembira, bicara dan tertawa keras seolah setiap orang ingin didengar oleh perempuan itu. Ciyok Hwa tidak memperdulikan pandang mati semua lelaki itu. Ia sudah seringkali melihatnya. Betapa menyakitkan hati, kalau ia ingat ketika ia masih belum memakai cadar, mati lelaki-laki yang tadinya memandangnya penuh kagum, tiba-tiba terbelalak ngeri ketika melihat wajahnya. Seorang pelayan rumah makan segera menyambutnya dengan hormat dan membawanya ke sebuah meja yang masih kosong, yang berada di tengah ruangan itu sehingga Ciyok Hwa menjadi tontonan dari segenap penjuru. Ia tidak peduli karena meja di pinggir telah penuh semua dan meminta disediakan sarapan pagi berupa bakpau dan air teh. Tak jauh dari meja di mana Ciyok Hwa duduk, terdapat sebuah meja lain yang dikelilingi empat orang berpakaian serdadu. Mereka itu sepagi ini sudah agak mabuk karena terlalu banyak minum arak. Empat orang serdadu ini juga tertarik ketika melihat Ciyok Hwa masuk dan kini mereka membicarakan Ciyok Hwa sambil menuding-nuding tanpa sungkan lagi. Kalau orang-orang gentar melihat pedang di punggung Ciyok Hwa, agaknya tidak demikian dengan empat orang serdadu itu. Di antara mereka, seorang perwira, lalu berkata kepada tiga anak buahnya dengan suara lantang. Airh, sayang sekali seorang bidadari yang cantik menyembunyikan mukanya di balik cadar hitam. Aduh betapa ramping pinggang itu. Lihat, Ciyang Kun, betapa halus dan putih mulus kulit leher itu. Dan tangan itu, mungil sekali. Aku berani bertaruh potong tangan bahwa ia tentu cantik jelita seperti Dewi dari Kahyangan. Empat orang itu dengan terang-terangan membicarakan Ciyok Hwa dan memuji-muji segalanya yang nampak. Akan tetapi hati-hati, Ciyang Kun, ia membawa-bawa pedang, kata seorang anak buah. Hahaha, perwira itu terkekeh, itu menandakan bahwa ia cerdik. Pedang itu untuk menakut-nakuti orang yang ingin menggodanya. Seperti bunga mawar, tentu ada durinya, bukan? Ciyang Kun kita berempat akan mati penasaran kalau tidak dapat melihat wajahnya. Benar, aku akan selalu digoda mimpi kalau tidak dapat melihat wajahnya, kata perwira itu. Dia seorang perwira berusia tiga puluhan tahun, berwajah tampan gagah dan lagaknya angkuh dan sombong sekali. Ciyang Kun, kami bertiga tidak berani, akan tetapi beranikah Ciyang Kun memintanya untuk bersikap baik dan mengasihani kita untuk dapat mengagumi wajahnya? Kenapa tidak? Wanita cantik tentu berhati lembut seperti kuan Impo Wasat. Kalau kita meminta tentu ia akan mengabulkannya. Aduh, aku, sudah dapat membayangkan betapa senyumnya akan membuat kita terkagum-kagum. Dan mulutnya pasti menggairahkan sekali, dengan bibir merah delima, hidungnya kecil mancung, matanya seperti mace burung hang dan ah, tidak dapat aku membayangkan kecantikannya, kata seorang serdadu lain. Perwira yang sudah mulai mabok itu termakan bujukan anak buahnya dan dia pun bangkit berdiri, lalu dengan terhuyung menghampiri meja Ciyok Hwa yang sedang makan bakpaunya dengan kadang menggigitnya sepotong dari balik cadarnya. Perwira itu berhadapan dengan Ciyok Hwa, memegangi meja agar jangan jatuh, lalu berkata, Nona, aku harap Nona suka memenuhi permintaan kami untuk membuka cadar Nona, agar kami dapat menikmati dan mengagumi kecantikanmu. Ciyok Hwa merasa betapa mukanya panas sekali. Akan tetapi karena sikap orang ini cukup sopan, ia lalu menjawab, Perwira, pergilah dan jangan mengusiku lagi. Aku tidak akan membuka cadarku untuk siapapun juga. Pergilah. Ayah, Nona, mengapa begitu galak Perwira itu terhuyung kembali ke kursinya? Seorang serdadu bangkit berdiri dan menghampiri Ciyok Hwa. Hei, Nona manis! Engkau berani menolak permintaan atasanku? Buka cadarmu seperti yang dia minta serdadu yang bertubuh tinggi besar itu menggertak dan menggebrak meja Ciyok Hwa.